Apa itu konstanta penjodohan? Konstanta penjodohan atau J-kopling atau biasa disebut dengan konstanta kopling merupakan jarak antara dua buah sinyal yang terpecah atau tersplitting oleh atom hidrogen tetangganya. Nah teman-teman, konstanta kopling ini biasanya dituliskan dengan J dengan satuan Hertz atau HZ. Berikut merupakan contoh konstanta kopling pada spektrum suatu senyawa yang ditandai dengan J yang merupakan jarak antara dua sinyal yang terpecah atau tersplitting. Tipe kopling yang paling banyak ditemukan adalah antara hidrogen pada atom C bersebelahan, disebut sebagai kopling visinal, dilambangkan dengan 3C karena antara dua atom H terpisah oleh tiga ikatan. Tipe lain dapat terjadi pada kasus khusus, dilambangkan dengan 2C, disebut dengan kopling geminal. Kopling geminal tidak terjadi ketika dua atom H ekivalen karena adanya rotasi ikatan. Contoh pemecahan sinyal atau splitting pada konstanta kopling. Yang pertama ada doublet. Pemecahan sinyal ini dipengaruhi oleh satu atom hidrogen tetangga. Yang kedua ada doublet of doublet. Pemecahan sinyal ini dipengaruhi oleh dua atom hidrogen yang berpasangan. Ketiga ada doublet of doublet of doublet. Nah pemecahan sinyal ini dipengaruhi oleh tiga atom hidrogen tetangganya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari konstanta kopling. Berikut puncak spektrum yang akan kita tentukan konstanta koplingnya. Spektrum ini akan kita beri nama puncak E, yang dimana puncak ini terjadi splitting dengan bentuk doublet. Untuk menentukan kopling dari puncak E suatu spektrum, kita dapat mengurangi puncak 1 dengan puncak 2, kemudian dikalikan dengan menden magnet yang digunakan. Dimana pada spektrum ini adalah digunakan menden magnet 500 MHz. Jadi kopling dari puncak E adalah 1,7 Hz. Kemudian kita akan menghitung konstanta kopling dari puncak spektrum F. yang tersplitting dengan bentuk doublet of doublet. Perbedaannya, pada bentuk doublet of doublet terdapat 2 J yang harus dihitung. Pertama, hitung J1, kemudian hitung J2. Jadi, pada puncak F ini, konstanta kopling yang didapat adalah 1,75 Hz dan 3,4 Hz. Terima kasih telah menonton!